hai 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 guys welcome back to my channel balik lagi sama aku Jen di video kali ini aku pengen bikin tutorial bikin tie-dye paper mungkin sebenarnya kan udah banyak lihat video ini cuman aku pengen bikin versi aku dan aku pengen bikin baru kalian gitu dan daripada berlama-lama mending langsung aja kita ke video tutorialnya Oke guys jadi barang pertama yang kita butuhin adalah kertas aves atau kertas apapun itu dan aku saranin dia itu ketebalannya minimal 100 gsm ya jadi walau dikasih air dia nggak bakal mudah sobek begitu aku ambil dua aja lanjut nah guys barang selanjutnya yang kita butuhin itu adalah plastik dua blok plastik nah disini aku tuh kayak pakai plastik bungkus gitu buat bungkus keripik atau pas apa pun itu jadi tinggal digunting aja sisi kanan kirinya yang bawahnya enggak usah tinggal digunting aja dan disini aku ambil plastiknya itu yang ukuran kayak si kertasnya cuman lebih besar sedikit jadi nggak bakal bleberan gitu deh maksud aku jadi kedua plastik itu tinggal digunting aja terserah kalau mau gunting pakai cutter atau pakai gunting atau pakai apapun itu yang benda tajam tapi tetap hati-hati ya guys jadi aku udah selesai gunting keduanya nah lanjut disini barang yang dibutuhin adalah warna spidul brush pen atau apapun itu yang berwarna disini aku pakai dua barang lanjut disini langsung aja kita ke caranya pertama kalian itu tentuin pilihan warna kalian yang mau kalian pakai terserah kalian mau bikin tema warnanya itu apa cuman kalau bisa warnanya nyambung dan masuk jadi waktu begitu juga bagus oke disini aku mau ambil warna tema Galaxy gitu aku bikin dua tema warna cuman yang pertama itu Galaxy jadi aku ambil warna biru pink dan ungu tersebut sih guys kalau kalian mau bikin yang kayak gimana cuman aku punya warna yang ini nah habis itu buat tema warna kedua aku ambil warna merah warna kuning dan warna hijau dengan harapan warnanya bakal bagus oke lanjut kalau kalian udah ambil warnanya tema warnanya itu spidulnya tinggal kalian warna ini di atas plastik warnanya random aja terserah kalau kalian mau bikin berpola atau enggak cuman kalau bisa tetap rapih gitu sih terserah sih kalau kalian mau bikin rapih atau enggak disini sih aku bener-bener random dan sebenernya kalau ngawarin gini sih enakan pakai brush pen cuman aku mau coba dulu pakai sih juga color pen ini aku warnanya bener-bener random dan nggak ada aturan gitu jadi asal masuk aja warnanya tapi kalau kalian mau bikin rapih teratur atau gimana pun itu bakal bagus kok guys hasilnya tinggal diwarnain aja nah guys jadi aku udah selesai ngewarnain dan yang kalian butuhin selanjutnya adalah botol spray berisi air air airnya itu air biasa aja cuman kalau kalian mau kertasnya wangi mungkin bisa dikasih parfum jadi tinggal dikasih air aja nah guys jadi aku pengen bikin perbandingan antara kertas yang airnya sedikit dan airnya banyak nah jadi ini aku pertama bikin yang air sedikit dulu dan siapin kertasnya tinggal ditaruh tinggal di dep-dep aja gitu biar warnanya masuk ditungguin beberapa saat gitu nah guys kalau airnya itu kurang dia warna itu nggak bakal nyampur atau nggak bakal masuk gitu jadi warna itu cuma bakal asal nyerep doang kalau kalian kekurangan air ini aku mau coba semprot air di kertasnya langsung cuman tetap aja warnanya nggak masuk guys jadi waktu kalian bikin pewarna di plastik itu tuh harus baik airnya gitu guys nah jadi aku nak bikin percobaan kedua ini tadi udah aku warnain dan tinggal aku spray aja pakai air disini aku bikin air agak banyak walaupun sebenarnya agak capek guys intinya yang banyak gitu biar warnanya itu masuk dan nyampur kalau kalian mau sebenarnya kalian juga bisa nge spray di kertasnya gitu guys jadi kertas juga udah bahasnya gitu biar warnanya lebih masuk ini aku bikin airnya masih banyak banget sebanyak mungkin biar warnanya tuh nyatu gitu cuman kekurangannya bakal airnya tuh kayak bleber gitu guys nah ini kertas yang tadi gitu aku spray lagi di kertasnya di bagian belakangnya jadi bagian belakangnya itu bakal aku keserap sih warnanya juga bagian depannya juga aku kasih lagi aku semprot lagi di plastiknya sebanyak mungkin sampai ya dengan harapan bagus guys nah jadi aku udah taruh gini kan tinggal di dep dep lagi dan bagian plastik yang belum ada pewarnanya bisa kalian jadikan penutup gitu untuk kalian nge dep dep gitu jadi warnanya gak bakal muncret ke tangan kalian gitu ini aku bakal kasih tunjuk nah jadinya kayak gini guys warnanya tuh bakal lebih nyampur lebih rata dan jadi bagus gitu cuman aku warnanya tuh cuman aku warnanya karena bingung gitu jadi kayak kurang bervariasi guys cuman gak apa-apa sih nah gak apa-apa guys kalo airnya tuh kebanyakan airnya itu bisa kalian salurkan ke si bagian belakang yang kurang kena gitu tinggal di dep dep lagi aja dan ditungguin gitu digesek-gesek biar rata lanjut nah guys disini aku pengen bikin tema warna yang kedua disini aku kayak pakai semua warna yang gitu dan doain semoga bagus nah guys disini jadi aku langsung aja ngewarnain kalo pake brush pen itu sebenernya lebih enak lebih cepet gitu cuman kalo brush pen kalian tuh brush pen yang mahal banget hati-hati makanya guys sayang nanti ngefray jadi aku tinggal warnain lagi dengan pola yang random dengan harapan kertasnya bisa bagus disini aku ambil warna pink merah dan intinya semua warna deh guys aku bakal taruh disini nah jadi aku udah susah ngewarnain tinggal yap finishing aja dan aku ngespray lagi karena abis aku isi ulang airnya dulu nah udah penuh tinggal dispray aja sampai airnya tuh banyak banget biar warnanya tuh bisa masuk bisa nyampur bisa rata ke kertasnya intinya semua bagiannya guys cuman sini kayaknya warnanya bakal abis cacat sedikit karena ada warna hijaunya cuma doain aja ini bisa bagus ini aku spray udah bener banyak sampai ya sebaik banyaknya lah sampai airnya tuh kayak bakal ngegumpal gitu tuh kalo bisa kalian liat dan aku ambil kertasnya dan aku spray lagi pake air biar warnanya tuh lebih masuk makin masuk gitu kalo caraku sih begini guys mungkin kalo misalkan pake kertas 80 gsm kertasnya itu bakal dimasuk warnanya cuman aku ngerinya bakal tembus gitu cuman bisa kalian coba sih guys pake kertas 80 gsm kalo gak mau pake kertas 80 gsm ini tinggal di dep dep lagi aja karena warna warna apa sih itu airnya banyak kesisa di luar tinggal kalian kayak gesek-gesek aja gitu buat nyampurin ke semuanya bisa kalian liat bahwa itu warnanya agak coklat sebenernya aku takut kalo ini warnanya jelek cuman doain aja ini warnanya bakal bagus karena warna belakangnya itu kurang ngedreng disini aku mau ngakalin dia sabar guys bukanya susah dan harus hati-hati biar gak sobat karena warna dia kurang masuk jadi ini aku pake tangan buat ngeplynya dan aku ambil lagi beberapa spidol dan brush pen aku disini aku coba-coba dulu biar kalo misalnya jelek gak bakal jelek-jelek banget disini aku ngespray dan ternyata warnanya itu lumayan masuk lumayan bagus lah gitu ini aku gesek-gesek lagi aku taro aku total-total aku gesek-gesek lagi dengan harapan warna itu bisa ngedreng dan bagus terus aku ambil lagi warna lain tapi sebenernya kalo kalian suka yang kalau apa yang ada putih-putihnya bisa gak diginiin sih guys cuman aku sukanya yang kayak bener-bener full warna nah air-air yang tersisa bisa kalian gesek-gesek aja jadi gini ternyata kalo plastiknya bagian depan dibuka jadi lebih bagus guys oke lanjut nah disini maaf ya guys kalo kameranya shaking karena aku gak pake tripod jadi aku ngerekamnya pake tangan jadi ini adalah si dua kertasnya tadi yang menggunakan jadi ini yang tema galaksi-galaksi gitu karena awal udah jelek udah kurang nyampur jadi memang kurang nyampur cuman tetep bagus dan ini warna yang tadi tinggal dibuka aja nah disini aku mau ngegabungin dia dari satu plastik kan ada bagian kanan kirinya gitu guys jadi aku bakal ngejemur deh cuma pake satu plastik gitu nah guys jadi itu dia aku udah selesai pindahin begini kayak gitu deh lucu kan jadi aku saranin kalo kalian ngejemur itu di matahari siang bagusan sih baginya siang gitu cuman karena aku bikinnya sore gak apa-apa jadi next besok hasilnya hai guys jadi ini adalah hari keesokannya dan kertasnya itu udah kering gitu waktu pagi-pagi aku lihat jadi dia tuh begini sebenernya kalo di aslinya itu warnanya tuh lebih keluar gitu dan warnanya setelah kering jadi lebih soft dan lebih nyatu ini yang gak laksin memang warnanya lebih soft kalo ini warnanya lebih keluar gitu guys mungkin nanti bakal aku foto untuk jadi biarkan makin keliatan dan jujur ini kan dia kayak ngelengkung-ngelengkung gitu kan kayak gak lurus dan yang gak lurus ini bisa kalian gosok aja aku gosok dulu ya bentar nah guys ini dia setelah digosok jadi kalo udah digosok tuh jadi lebih lurus lagi dan aku saranin tuh kalo kalian gak gosok gosok karena itu jangan langsung sama sekertas jadi paling gak tuh kalian lapisin sama satu kain yang tipis aja terus digosok jadi dia bakal lebih halus gitu tapi tadi aku ini gosoknya langsung di atas kertasnya makanya kurang mulus gitu sebenernya nah kertas tie-dye ini bisa kalian gunakan sebagai apapun itu yang kalian mau kreasikan mungkin thank you card atau apapun itu ataupun hiasan-hiasan dalam jurnal ini tuh bagus banget dan ini tuh multifunction dan yang pastinya murah dan gampang dibuat nah jadi segini aja video dari aku buat kalian udah nonton jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe dan jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kalian ya bye bye